Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki Nah, udah pada kali ini Mak Zaki Mau berbagi resep cara membuat martabak Mini ya Bunda ya, nah ini cocok Banget buat ide jualan, hasilnya Cantik, bersarang dan pastinya anti gagal Ya, rasanya enak banget Dan pasti bikin Nagih ya Bunda ya, ikutin terus Videonya sampai selesai, tapi sebelum Lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol Subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan Tesap terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Siapkan untuk bahan-bahannya Disini saya ada 1 butir telur Kemudian saya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Atau sekitar 50 gram ya Bunda Kemudian ini bisa kita Kocok hingga larut si gulanya Nah setelah larut, kemudian Kita tambahkan dengan 230 gram Tepung terigu ya Nah saya menggunakan tepung terigu protein sedang Yang curah tadi Kemudian tambahkan 30 gram tapioca Atau sekitar 2 sendok makan penuh ya Tambahkan 1 sendok teh baking powder Kemudian 1.4 sendok teh vanili Dan ini kita aduk Serta kita tambahkan dengan 250 ml air ya Nah airnya ini bisa lebih ya tergantung dari Kelembapan tepung terigu itu sendiri Kita kocok hingga tercampur rata Misalkan kalian mau pakai mixer juga boleh ya Bunda ya Pastikan tidak ada tepung yang bergelinding Kemudian yang terakhir kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng ya Misalkan kalian mau menggunakan Margarin atau mentega juga boleh ya yang dicairkan ya Jadi sekitar 1 sendok makan Nanti dicairkan Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Seperti ini Jadi ngaduknya itu kurang lebih selama 5 menit ya Bunda Agar si baking powdernya itu bekerja dengan baik Dan semuanya bahan tercampur jadi satu Nah ini sudah 5 menit ya Kemudian kita resting adonan ini Minimal dengan waktu 2 jam ya Jadi misalkan kalian mau sampai 5 jam atau 8 jam itu Tidak masalah Tidak bakalan kecut Nah setelah di resting ini hasilnya Kemudian saya akan menambahkan dengan 1 sendok teh baking soda Kemudian karena saya disini mau Bikin martabak pandan ya Bunda ya Jadi saya akan menambahkan dengan pasta pandan Misalkan kalian tidak ingin pakai pasta Atau martabaknya putih seperti ini juga boleh Langsung gunakan saja Kemudian kita kocok hingga tercampur merata ya Nah jadi konsistensinya seperti ini ya Bunda Dan ini siap kita gunakan ya Kita siapkan cetakan martabak mini Punya saya yang cocoran seperti ini Misalkan kalian punya yang teflon silahkan ya Kalau pakai yang cocoran seperti ini Misalkan kita lap dulu menggunakan tisu yang sudah diberi minyak ya Bunda ya Jadi agar tidak lengket dan lebih licin ya Nah ini kita panaskan menggunakan api kecil yang bagian bawah itu ya Punya kompor gas itu Kemudian kalau sudah panas Kita bisa tuang adunannya Pastikan si cetakan ini sudah panas Tapi jangan terlalu panas ya Bunda ya Agar kita menghasilkan permukaan bawah yang halus Setelah dituang Kita tunggu hingga gelembungnya naik ya Bunda ya Ini adonannya tadi saya tambah lagi ya Bunda Agar lebih montok hasilnya Nah kita tunggu hingga si adonannya bergelembung ini Gelembungnya itu naik ya Bunda ya Kita tunggu hingga merata Seperti ini Nah kalau sudah merata Kemudian kita pecahkan gelembungnya menggunakan taburan gula Nah kemudian kalau sudah ditaburi menggunakan gula Kemudian kita pindahkan api ke api yang paling kecil ya Bunda Agar tidak gosong Dan kita akan mematangkan untuk bagian atasnya Kita tutup sebentar Kita diamkan minimal 1 menit ya Bunda ya Agar matang sempurna Nah kalau sudah matang sempurna bisa dilihat hasilnya cantik banget ya Bunda Dia berongga dan bersarang seperti ini Kemudian ini bisa kita angkat Nah bisa dilihat Bunda untuk bagian bawahnya itu mulus ya Bunda ya Jadi tidak bercecek-cecek gitu Bahasanya apa ya Bunda ya Jadi mulus gitulah Kemudian ini bisa kita angkat Karena ini tadi kita olesi menggunakan minyak dan tisu Hasilnya lebih mudah saat dikeluarkan ya Bunda ya Lakukan hingga selesai ya Nah ini hasilnya Bunda Jadi sebagian masih saya masak ya Kemudian ini bisa kita oles Menggunakan margarin atau mentega di atasnya Agar lebih moist Kemudian kita bisa beri topping sesuai selera ya Nah disini saya menggunakan keju dan mese seres ya Dan jangan lupa kita beri susu kental manis di atasnya ya Bunda Tadi maaf gak kerekol Dan ini hasilnya Ini untuk anak saya Sukanya mese saja ya Dia gak terlalu suka keju Nah dan ini siap kita sajikan ya Bunda Misalkan kalian mau jual Bisa pakai mica yang kecil-kecil itu ya Bunda ya Bagaimana Bunda mudah banget kan Selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon maksaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah